Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Elfati kembali ke hadapan anda untuk berbagi info islaming Semoga menginspirasi aktivitas anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal berita terbaru dari Encyklopedia Elfati Subhanallah, tanda-tanda kiamat yang telah disabdakan Nabi 1500 tahun silam Kini sudah muncul di Dubai Dalam sebuah riwayat, Malaika Jibril pernah datang untuk menjumpai Nabi Muhammad SAW Jibril datang dengan wujud manusia Ia datang berdialog dengan Nabi Muhammad untuk memberikan pengajaran kepada para sahabat Jibril bertanya tentang Islam, Iman, dan Ihsan Kemudian ia bertanya tentang tanda kiamat Di antara jawaban Nabi adalah Dan, bila engkau menyaksikan mereka yang berjalan tanpa alas kaki Tidak berpakaian, fakir, dan penggembala kambing Kemudian berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi Hadis Riwet Muslim Inilah di antara tanda-tanda hari kiamat Tanda hari kiamat ada yang sifatnya baik, ada pula yang buruk Ada pula hanya sekedar kabar atau tanda yang aslinya tidak bersifat baik ataupun buruk Hanya sekedar tanda dan kabar agar manusia sadar bahwa kiamat pasti terjadi Contohnya seperti Berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi ini Sabda beliau ini nyata Lebih nyata dari pendapat siapapun Tentang kenyataan Apa yang disabdakan oleh Nabi persis yang terjadi di Dubai Sebuah emirat atau provinsi di negara Uni Emirat Arab Yang menjadi bukti dari sekian banyak kebenaran sabda Nabi Dubai adalah salah satu emirat di wilayah Uni Emirat Arab Atau UEA UEA sendiri merupakan sebuah negara federasi yang terdiri dari tujuh emirat yang kaya akan minyak bumi Tujuh emirat ini adalah Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujariah, Ras Al-Khaimah, Syarjah, dan Um Al-Khoywain Pada tahun 1971 Enam dari emirat Arab ini Yaitu Abu Dhabi, Ajman, Fujariah, Dubai, dan Um Al-Khoywain Bergabung untuk mendirikan Uni Emirat Arab Setahun berikutnya Ras Al-Khaimah menyertai mereka Dubai adalah keemiran yang paling populer Dubai terletak di sepanjang pantai Teluk Arab Dipimpin oleh keluarga Al-Maktoum sejak 1883 Pemimpinnya saat ini adalah Mohamed bin Rashid Al-Maktoum Yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri dan Wakil Presiden UEA Meskipun minyak sudah ditemukan sejak tahun 1966 Tahun 1973 Hanya ada satu hotel berkelas di sana Hotel Sheraton Kalau sekarang malah sulit menemukan hotel yang tidak berbintang 5 di Dubai Bahkan ada hotel berbintang 7 di sana Simaklah gambar dan video berikut untuk mengetahui kondisi Dubai sebelum menjadi kota metropolis Sekarang di Dubai, semuanya serba besar, luas, dan tinggi Megah, mewah, sampai membuat mulut terenganga Dubai adalah kota dengan pertumbuhan tercepat di dunia Gurun yang kosong telah berubah menjadi gedung-gedung pencakar langit Ontah-ontah telah berubah menjadi Ferrari, Mercedes, Hammer, dan lain-lain Di antara bangunan tinggi di Dubai adalah Pertama, Burj Dubai atau yang dikenal Burj Khalifa Merupakan bangunan tertinggi di dunia Tingginya 818 meter, kurang 182 meter lagi menjadi 1 kilometer Di dalamnya ada 30 ribu rumah dan 9 hotel mewah Bangunan tertinggi di dunia ada di Dubai Kedua, 10 hotel tertinggi di dunia 7 di antaranya ada di Dubai 5 hotel tertinggi G.W. Marriott Marquis, Dubai, 355 meter Rose Rayhan, 333 meter Burj Al Arab, 321 meter Hotel termewah di dunia Jumeirah Emirates Tower Hotel, 309 meter G.Dries Downtown Dubai, 306 meter Semuanya ada di Dubai Ketiga, shopping mall terbesar di dunia adalah Dubai Mall Dengan luas 50 kali luas lapangan sepak bola Dan terdapat 1.200 toko Di dalamnya ada akuarium terbesar di dunia Yang isinya 33 ribu hewan laut Keempat, Al Maktong International Airport Atau Dubai International Airport Merupakan bandara terluas ketiga di dunia Kelima, Dubai Land Sekarang, Walt Disney World Resort di Orlando Memegang rekor taman bermain terluas di dunia Kalau pembangunan Dubai Land rampung Maka taman yang luasnya 2 kali lipat Walt Disney ini Akan memegang rekor baru Masih banyak lagi gedung-gedung tinggi Dan bangunan-bangunan yang wah di Dubai Ada menara kembar Emirates Tower Yang bentuknya seperti 2 batang coklat Toblerone Hotel bawah laut di kedalaman 33 meter Gedung 68 lantai yang tiap lantainya bisa berputar 360 derajat Belum lagi pulau buatannya seperti The World Terdapat 300 pulau buatan membentuk peta dunia Kemudian juga Palm Island Yang terdapat 2.000 villa dan 40 hotel mewah Dan masih banyak lagi Wallahualam bisoab Nah pemirsa Insikropedia Fatih Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.